Ibu Ndea dari aktris Riana Dea belum lama ini tersandung kasus dugaan pasal 378 KUHP tentang penipuan, di mana sang ibu tidak membayar sejumlah uang atas kesepakatan bisnis yang dijalaninya yang hampir mencapai ratusan juta rupiah. Dan diketahui bahwa sang ibu pun sudah dilaporkan ke pihak berwajib oleh beberapa rekan bisnisnya tersebut. Mendengar kasus yang melibatkan ibunya tersebut, Riana Dea masih belum mau banyak berkomentar lantaran dirinya belum mau terbuka atas kasus yang menimpa keluarganya. Saat ditanyakan oleh OAK Media, Riana lebih memilih tertutup, lantaran istri dari Puaddin Reddy ini pun tidak ingin masalah yang sedang dihadapi oleh keluarganya tersebut justru jadi bumerang bagi Riana dan keluarganya. Ditemui di sebuah kesempatan, Riana pun menuturkan apa yang membuatnya tidak mau banyak bicara atas kasus yang sedang dihadapi ibunya itu. Aku justru sebenarnya bukan tertutup justru. Sebenarnya kalau misalnya aku ngomong nanti malah takutnya rame kan, jadi apa ya? Nantilah, nanti kalau misalnya udah jelas nanti aku akan ngomong. Cuma kalau sekarang, menurut aku masyarakat sekarang udah pinter gitu. Mau dia ngejelek-jelekin kayak apa, orang-orang sekarang udah pinter gitu. Jadi orang nggak akan begitu aja percaya gitu kan. Jadi mau sejahat apapun orang ngejelekin kita, ngejatuhin kita, orang yang sayang sama kita, orang yang tahu kita kayak gimana nggak akan percaya. Seperti statement yang dikatakan oleh Riana, lambat laun publik pun akan mengetahui kasus yang menyeret ibunda dari Riana itu. Namun hal tersebut bukan menjadikan wanita kelahiran Bengkulu 7 Desember 1989 ini tidak terlalu memperdulikan masalah yang sedang dihadapinya. Namun lantaran Riana juga lebih memilih untuk menghindari komentar negatif untuk kelangsungan hidupnya. Mau sekuat apapun kita ngebela apa ini itu, kalau orang yang nggak suka sama kita mah nggak akan percaya. Itu aja sih. Jadi orang-orang udah pinter kok sekarang. Daripada nanyain itu, ya lihat aja lah dia kayak gimana gitu. Mendingan cari tahu tentang dia aja dulu.